Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. CMOS merupakan perangkat keras berupa chip yang memiliki daya baterai pada motherboard. Fungsinya untuk menjaga komputer agar tetap dapat menyimpan data meskipun komputer dalam keadaan mati. Jadi tidak diperlukan aliran listrik karena daya bersumber dari baterai CMOS. CMOS juga bisa disebut sebagai RAM yang ukurannya hanya 64 byte. Jadi sama sekali tidak bisa menyimpan data-data besar yang ada pada komputer. Untuk lebih lanjutnya, fungsi CMOS pada komputer itu sebagai RAM di baterai, menyimpan informasi umum, dan menyimpan pengaturan BIOS atau Basic Input Output System. Yang kedua ada RAM atau Random Access Memory. RAM atau Random Access Memory merupakan hardware yang terdapat di dalam perangkat gadget seperti komputer, laptop, dan smartphone. RAM ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara dan hanya bekerja saat perangkat tersebut hidup atau beroperasi. Hal ini di bawah saat perangkat elektronik yang dijalankan oleh suatu aplikasi program akan menggunakan RAM untuk menempatkan data sementara. Kapasitas RAM di dalam suatu perangkat sangat berpengaruh pada tingkat kecepatan proses data di perangkat tersebut. Sehingga kegiatan yang dilakukan pada perangkat seperti proses penyimpanan data, membuka data dan menjalankan program akan semakin cepat sesuai besarnya RAM pada komputer tersebut. Yang ketiga ada ROM atau Read Only Memory. ROM adalah sebuah media penyimpanan yang digunakan pada laptop, komputer, dan perangkat elektronik lainnya dan salah satu memori yang telah tersedia dalam komputer. ROM ini bersifat permanen. Gunanya untuk memprogram data yang disimpan di dalam ROM tidak gampang hilang atau berganti walau arus listrik dimatikan. Penyimpanan data pada ROM tidak dapat dilakukan dengan mudah. Tetapi ROM dapat dilakukan dengan mudah. Biasanya program atau data yang ada di dalam ROM diisi oleh pabrik yang membuatnya. ROM biasanya digunakan untuk menyimpan firmware atau peranti lunak yang berhubungan erat dengan peranti keras. Salah satu contoh ROM adalah ROM BIOS yang berisi program dasar pada sistem komputer untuk mengatur atau mempersiapkan semua peralatan atau komponen saat komputer dinyalakan. Jenis-jenis ROM itu ada max ROM, P ROM, F ROM, ada flash memory, dan ada CD, CD ROM. Yang keempat ada DRAM atau Dynamic RAM. Dynamic RAM merupakan jenis-jenis RAM yang disebarkan atau refresh oleh Central Processing Unit atau CPU secara berkala agar data yang ada di dalamnya tidak hilang. Keuntungan dari DRAM ini adalah kesederhanaan struktural karena hanya membutuhkan satu transistor dan kapasitor yang diperlukan per bit dibandingkan dengan empat buah transistor RAM. Yang kelima ada SD RAM, Kronos Dynamic RAM. Si DRAM merupakan RAM lanjutan dari DRAM, namun jenis-jenis RAM ini telah mengalami sinkronisasi oleh clock system. Umumnya, si DRAM ini lebih cepat dibandingkan DRAM. Kecepatan RAM ini bisa mencapai 100 hingga 133 MHZ. Ciri-ciri dari SD RAM sendiri adalah terdapat dua celah pada bagian kakinya dan diletakkan pada sisi motherboard serta mampu menampung memori hingga 1 GB. Yang keenam ada Change Memory. Change Memory adalah jenis memori komputer yang menyediakan akses data instan berkecepatan tinggi ke prosesor. Change Memory menyimpan program, aplikasi, dan data komputer yang sering digunakan. Hal tersebut membuat pengambilan data melalui Change menjadi sangat mudah dan efisien. Memory Change adalah memori tercepat di dalam komputer. Umumnya, Change Memory terintegrasi ke motherboard dan langsung tertanam dalam prosesor atau RAM. Change Memory ini juga bertindak sebagai perantara antara RAM dan CPU. Level Change Memory ada yang pertama itu Internal Change Level 1, ada yang kedua Internal Change Level 2, yang ketiga ada Main Memory Level 3, dan keempat ada Secondary Memory Level 4. Fungsinya, mempercepat proses akses data pada sebuah perangkat, meringankan beban kerja proses perangkat, mempercepat kinerja, dan performa memori perangkat, menjadi perantara antara CPU dan RAM, dan memori utama. Jenis Change itu ada tiga, ada Change Disk, ada Web Change, ada Change Server. Tiga, ada DIM, atau Dual Inline Memory Modul. DIM ini adalah serangkaian chip RAM yang dipasang pada papan sirkuit kecil. Seluruh rangkaian secara kolektif membentuk modul memori. DIM melakukan kontak fisik dengan bus data komputer melalui gigi seperti konektor yang masuk ke soket dan motherboard. DIM merupakan jadis modul memori RAM yang digunakan untuk perangkat komputer dengan ukuran besar seperti PC desktop, workstation, atau server. Memori RAM DIM memiliki pin kolektor perpisah di setiap sisi modulnya. Menggunakan jalur data yang 65-bit karena prosesor yang digunakan di komputer pribadi, termasuk Interpentio, memiliki lebar data 65-bit. DIM dikembangkan untuk memperbaiki metode pemasangan modul memori yang tidak efisien. DIM memiliki kontak unik di kedua sisi modul, dan itu membuat penggunaan konektor jauh lebih baik. DIM yang menerapkan deteksi dan koreksi kesalahan dikenal sebagai kode koreksi kesalahan yang mengaktifkan DIM atau DIM-ACC. Terlepas dari bit data, DIM ini menggunakan bit tambahan meskipun ada banyak jenis skema SCC, skema SECDEC atau single error correct, double error detect adalah yang paling umum dan menggunakan bit ke-9 tambahan untuk setiap bit data. Selanjutnya ada prinsip kerja memori. Kebutuhan RAM tergantung program yang sudah dijalankan, seperti browsing internet akan mengaktifkan mikroprosesor untuk membuat file dan dieksekusi oleh RAM yang memakan sekitar 5 MB. Biasanya juga digunakan untuk melakukan aktivitas bersamaan, seperti mendengarkan musik sambil menjalankan program pengolahan data. Tentunya ini akan memakan RAM yang lebih besar. Jika pemakaian RAM lebih tinggi dari jumlah RAM yang terpasang di komputer, maka komputer akan menjadi lambat. Untuk meningkatkan kecepatan komputer, maka perlu meningkatkan kapasitas RAM juga. Selain itu, membeli hard disk eksternal juga bisa menjadi pilihan untuk penyimpanan dan mentransfer file-file yang jarang digunakan agar ruang RAM lebih luas dan meningkatkan performa komputer juga berfungsi untuk membantu prosesor dalam penyediaan data, dalam kata lain itu super cepat, yang dibutuhkan karena prosesor tidak perlu menunggu kiriman data dari hard disk drive. Selanjutnya ada kategori tempat penyimpanan. Untuk kategori tempat penyimpanan, yang pertama ada magnetic disk, atau yang biasa disebut dengan HDD, merupakan penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan data file pada sistem komputer bisa berupa file dokumen, foto, video, suara, dan lainnya. Yang kedua ada optical disk. Optical disk ini media penyimpanan data yang terbuat dari bahan-bahan optik. Bahan optik biasanya terbuat dari resin atau polikarbonat yang dilapisi bahan reflektif, misalnya aluminium. Data dapat ditulis atau dibaca dengan menggunakan teknologi laser. Yang ketiga ada closed storage. Closed storage ini adalah media penyimpanan berbasis online atau digital yang terhubung langsung dengan internet. Secara teknis, closed storage memiliki cara kerjasama dengan penyimpanan umumnya. Hanya saja pada closed storage mengelola file dari mana dan kapan saja selama terhubung dengan internet. Selanjutnya ada alokasi data dalam memori. Manajemen memori, ini adalah kegiatan mengelola memori komputer, mengalokasikan memori untuk proses sesuai keinginan, menjaga alokasi ruang memori bagi proses, sehingga memori dapat menampung banyak proses dan sebagai upaya agar program atau proses tidak dibatasi kapasitas memori fisik di sistem komputer. Fungsi manajemen memori adalah yang pertama mengelola informasi memori yang dipakai dan tidak dipakai, yang kedua mengalokasikan memori ke proses yang memerlukan, tiga mengalokasikan memori dari proses yang telah selesai, keempat mengelola swapping antara memori utama dan disk. Untuk manajemen memori dibedakan menjadi dua. Yang pertama manajemen memori dengan swapping, yang kedua manajemen memori tanpa swapping. Untuk kondisi tanpa swapping, ini bisa dikondisikan menjadi dua juga. Yang pertama monoprogramming, yaitu sistem komputer hanya mengizinkan satu program atau pemakai berjalan pada satu waktu. Sedangkan untuk multiprogramming, dengan pemaktisian statis memori dibagi menjadi beberapa sejumlah partisi tetap. Untuk jenis alokasi memori, itu antara lain yang pertama single partition allocation atau sistem partisi tunggal. Yang kedua ada multiple partition allocation atau sistem partisi banyak. Untuk permasalahan alokasi memori, itu ada empat. Yang pertama ada first feed, yaitu mengalokasikan lubang pertama ditemukan yang besarnya mencukupi. Pecarian dimulai dari awal. Yang kedua ada best feed. Dengan besar minimum yang mencukupi permintaan. Yang ketiga next feed, mengalokasikan lubang pertama ditemukan yang besarnya mencukupi. Pecarian dimulai dari akhir, pecarian sebelumnya. Yang keempat ada worst feed, mengalokasikan lubang terbesar yang ada. Untuk metodenya, itu pertama ada alokasi partisi tetap atau fixed partition allocation. Metode ini membagi memori menjadi partisi yang telah berukuran tetap. Kriteria utama dalam metode alokasi memori. Proses P membutuhkan key unit memori. Yang B, kebijakan alokasi, yaitu sesuai yang terbaik. Memilih partisi terkecil yang cukup besar, memiliki ukuran key. Fragmentasi dalam atau internal fragmentation, yaitu bagian dari partisi tidak digunakan. D, biasanya digunakan pada sistem operasi awal atau batch. Selanjutnya, metode ini cukup baik karena dia dapat menentukan ruang proses, sementara ruang proses harus konstan. Jadi, sangat sesuai dengan partisi berukuran tetap yang dihasilkan metode ini. Selanjutnya, setiap partisi dapat berisi tepat satu proses sehingga derajat dari pemograman banyak multiprogramming dibatasi oleh jumlah partisi yang ada. Ketika suatu partisi bebas, satu proses dipilih dari masukan amplian dan dipindahkan ke partisi tersebut. Setelah proses berakhir atau selesai, partisi tersebut akan tersedia atau available untuk proses yang lain. Untuk yang kedua, ada alokasi partisi variable atau variable partition allocation. Metode itu mengoperasi menyimpan satu table yang menunjukkan partisi memori yang tersedia dan yang terisi dalam bentuk. Yang pertama, ada alokasi memori. Proses P membutuhkan key unit memori. Selanjutnya, kebijakan alokasi. Sesuai yang terbaik, memilih lubang atau hukur terkecil yang cukup besar untuk keproses sehingga menghasil sesuai yang terburuk. Memilih lubang yang menghasilkan sisa lubang. Selanjutnya, sesuai yang pertama. Memilih lubang pertama yang cukup besar untuk. Selanjutnya, fragmentasi luar atau external fragmentation. Proses mengambil ruang, sebagian digunakan, sebagian tidak digunakan. Selanjutnya, memori yang tersedia untuk semua pengguna dianggap sebagai suatu blok besar memori yang disebut dengan lubang suatu saat memori memiliki suatu daftar set lubang atau free list holes. Yang selanjutnya, saat suatu proses memerlukan memori, maka kita mencari suatu lubang yang cukup besar untuk kebutuhan proses tersebut. Jika ditemukan, kita mengalokasikan lubang tersebut ke proses tersebut sesuai dengan kebutuhan dan sisanya disimpan untuk dapat digunakan proses yang lain. Oke, selanjutnya, suatu proses yang telah dialokasikan dan dimasukkan ke memori dan selanjutnya akan bersaing dalam mendapatkan prosesor untuk pengeksekusiannya. Jika suatu proses tersebut telah selesai, maka dia akan melepaskan kembali semua memori yang digunakan dalam sistem operasi, sehingga dapat mengalokasikannya lagi untuk proses lainnya yang sedang menunggu diantrian masukkan. Apabila memori tidak mencukupi lagi untuk kebutuhan proses, sistem operasi akan menunggu sampai ada lubang yang cukup untuk dialokasikan ke suatu proses dalam artrian masukkan. Yang besar, maka sistem operasi akan membagi lubang tersebut menjadi dua bagian, di mana satu bagian untuk dialokasikan ke proses tersebut, dan satu lagi dikembalikan ke set lubang lainnya. Setelah proses tersebut diselesai dan melepaskan memori yang digunakan, memori tersebut akan digabungkan lagi ke set lubang. Oke, untuk selanjutnya, ini ada peralatan penyimpanan, akan dipandulakan rekan saya, Mas Suhadi, silakan. Mas Suhadi. Mohon maaf ke mute. Oke, saya lanjut. Jadi, untuk peralatan penyimpanan, itu yang pertama, magnetik. Itu merupakan media penyimpanan yang paling banyak dijumpai pada sistem komputer modern. Magnetic disk atau piringan adalah penyimpanan sekunder yang terdiri dari satu atau lebih piringan yang bentuknya septum, yang terbuat dari metal atau plastik, di mana permukaannya itu dilapisin dengan magnet iron oxide. Dismagnetic yang terbuat dari plastik, dan hanya terdiri dari sebuah piringan, disebut dengan V-disc atau diskette. Dan berdasarkan diameternya, dibagi menjadi dua, yaitu diskette mikro dan diskette mini. Sedangkan yang terbuat dari metal, dari banyak piringan, disebut dengan hard disk. Nah, cara kerja dari penyimpanan magnetik itu, pada saat disk digunakan, motor drive berputar dan kecepatan yang sangat tinggi, ada sebuah red light, di atas permukaan piringan tersebut. Permukaan disk terbagi atas beberapa track yang masih terbagi lagi menjadi beberapa sektor. Cakram fixed head memiliki satu head untuk tiap-tiap track. Sedangkan cakram moving head atau sering dikenal dengan nama cakram keras, hanya memiliki satu head yang harus dipindahkan untuk mengakses dari satu track ke track yang lainnya. Nah, proses format media penyimpanan itu pemormatan media penyimpanan magnetik dilakukan dengan menggunakan hard disk atau SSD solid stage disk. Sebelum data ditransfer, maka perlu adanya pemormatan yang diinginkan agar dapat lebih jelas. Dan terperinci dalam memasukkan data yang ingin ditransfer nantinya. Setelah pemormatan selesai dilakukan, maka tinggal ditransfer data yang diinginkan ke dalam format yang sudah dibuat tadi. Jenis media penyimpanan magnetik itu pada tahun 1969 memiliki, pertama kali diperkenalkan saat itu hanya bisa membaca atau read only. Jadi ketika data tersimpan, tidak dapat dimodifikasi maupun dihapus. Ukurannya 8 inci dan dapat menyimpan data sekitar 80 KB. Empat tahun kemudian, plofidis yang sama muncul dan dapat menyimpan data sebanyak 256 KB. Selain itu, memiliki kemampuan dapat ditulis kembali. Selanjutnya, pada tahun 1990 lahir disk dengan ukuran 3 inci yang dapat menyimpan data sekitar 250 MB atau biasa disebut dengan zip disk. Hard disk adalah jenis disk yang bersifat tetap. Tidak perlu dikeluar masukkan sebagaimana diskette ploppy. Umumnya terbuat dari bahan logam padu yang berbentuk piringan atau pelat. Sebuah hard disk biasanya terdiri dari lebih satu piringan atau lempengan yang dilapis da besi. Cara penyimpanan datanya hampir sama dengan diskette ploppy. Bahan hard disk yang keras dan kapasitas simpan yang lebih besar juga membedakannya dari diskette ploppy yang bahannya relatif itu elastis. Nah, di sini ada tiga memory card, flash disk, dan zip drive. Memory card itu media penyimpanan yang banyak dipakai pada peralatan komputer dan elektronik seperti laptop, handphone, dan kamera digital. Sedangkan untuk flash disk ada penyimpan dari ploppy disk jenis lain yang menggunakan kabel interface jenis USB. Flash drive ini bisa dibaca dan ditulis sangat praktis dan ringan dengan ukuran sekitar 50 x 15 x 6 mm. Bahkan saat ini ukurannya semakin kecil dengan kapasitas yang jauh lebih besar hingga mencapai 1 terabyte. Di zip drive, media penyimpanan magnetik dengan head yang sangat kecil dan dapat menampung data hingga 750 megabyte. Format ini menjadi yang paling populer di antara super ploppy, tetapi tidak pernah mencapai status standar untuk menggantikan ploppy disk 3,5 inci. Kemudian, CD RW yang menggantikan posisi disk zip dan perekam CD internal dan eksternal zip 650 atau zip CD tersebut dijual dengan merek zip. Optik. Optik ini merupakan media penyimpanan data yang menyimpan data sebagai pola titik-titik yang dapat dibaca dengan mengguser dan juga media penyimpanan data yang berbentuk kepingan bundar yang dapat memutar audio, video atau data yang dikodekan dengan 1 dan 0 pada sebuah material khusus. optik disk pertama kali ditemukan tahun 1958 dipatenkan oleh David Paul Grieg pada tahun 1961. Kebanyakan material yang dipakai pada teknologi optical disk saat ini adalah aluminium yang dapat mengkodekan data melalui pit and land adalah suatu istilah yang untuk mempresentasikan nilai 0 dan 1. Proses penyimpanan datanya media optik ini kemudian memutar keluar sampai mencapai ujung terluarnya. Cara kerja dari penyimpanannya media penyimpanan optik tersebut berputar dengan sangat kencang. Putaran tersebut mempengaruhi kecepatan transfer data dengan membaca data melalui optik yang berada pada pembacaannya. ini jenis penyimpanan optik itu ada compact disk atau CD biasa kita sebut CD atau laser optical disk merupakan jenis piringan optik yang pertama kali muncul. Pembacaan dan penulisan data pada piringan ditangani melalui sinar laser. Oleh karena itu kecepatan akses piringan optis juga pada di pasaran terdapat sedikitnya tiga macam piringan optik berbeda yang ditawarkan melalui dengan kebutuhan yaitu CD room CD warm dan CD rewardable. Jenis penyimpanan optik itu ada CD room pada umumnya produk-produk CD room ini merupakan suatu pangkalan data atau database yang pengoperasian memerlukan paling sedikit seperangkat personal komputer dengan hard disk CD drive dan printer bila diperlukan. Data yang room dapat berupa teks grafik gambar dan sebagainya CD room sesuai untuk penyimpanan informasi yang simpannya statis seperti arsip kamus encyclopedia dan sebagainya sebagai media penyimpanan data CD room memiliki sejumlah keunggulan yang selanjutnya adalah CD warm kepanjangan dari write once read many dapat ditulisi melalui komputer sesuai dengan namanya perekaman hanya bisa dilakukan sekali sesudah perekaman isinya tidak dapat diubah CD ini berguna untuk menyimpan dokumen rancangan gambar lagu dan lain-lain yang dimaksudkan sebagai cadangan CD ini sering dijual dengan label CDR atau CD record code kemudian CDRW CDRW drive menggunakan sinar laser merah untuk menulis informasi dari komputer ke merekam disk baik CDRW disk yang tidak dapat dihapus atau CDRW disk yang dapat terhapus dan tercatat sekitar seribu kali CDRW drive yang digunakan untuk membuat CD audio yang dapat diputar di hampir semua player atau database yang berguna untuk menggunakan atau men-transfer file oke itu materi yang bisa kami sampaikan dari kelompok 3 mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan kita bersama terima kasih atas waktunya saya kembalikan kepada moderator Mbak Devin itu presentasi dari tim kami tim 3 apakah ada pertanyaan sebelumnya untuk materi yang kami bawakan apabila memang tidak ada pertanyaan mungkin nanti bisa kalian jawab secara personal saja mungkin bisa dilanjutkan dengan tim lainnya tim 1 atau tim 9 boleh silakan demikian dari tim 3 kami ucapkan terima kasih terima kasih terima kasih bagaimana selanjutnya Pak tim 9 saya mewakili tim 9 lanjut lanjut oke bisa di stop send kepada tim 3 mas 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 pakai zoom oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya ucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa yang sudah hadir di zoom ini terutama yang tadi baru menyampaikan presentasi dari kelompok 3 Pak Devindi dan Pak Suhardi luar biasa tadi kita sudah dengar masalah memori magnetik memori diskette hard disk dimana kehidupan kita sehari-hari memang bergelut dengan itu bahkan HP kita aja ada memori card dan sekedar intermesio saja sekarang hard disk sudah ada yang 4 terabyte tadi kan disampaikan 1 terabyte bisa 1 terabyte sudah ketinggalan sekarang sudah ada yang 4 terabyte mungkin nanti di tahun-tahun selanjutnya bisa ada yang 10 terabyte atau 100 terabyte oke saya masuk kepada materi yang akan saya sampaikan sebelumnya saya perkenalkan diri saya nama saya Zaki Alhafi saya tinggal di Kalimantan di Balikpapan ya jadi saya ini pindah dari Bandung untuk menghindari bukota sekarang saya di Kalimantan Kalimantan yang mau dijadikan ibu kota luar biasa ya jadi saya akan menjelaskan mengenai tim saya kita ada 4 orang ada Yasinta Novita Dewi kemudian Syamin kemudian Davin Hartono dan saya sendiri Zakyal kita mengambil judul disini adalah sistem akuntansi dan keuangan yang mana disini program studi manajemen perkuliahan jarak jauh mata kuliah pengantar teknologi informasi langsung masuk pada babnya oke disini sistem akuntansi dan keuangan penjelasannya adalah suatu sistem yang mencakup data informasi yang berkaitan dengan pendapatan pengeluaran yang lebih spesifik dalam suatu perusahaan sehingga dapat memberikan keputusan yang tepat hubungan antara sistem akuntansi keuangan dengan pengantar teknologi salah satu sistem yang memiliki kaitan dengan bidang informasi itu sendiri yang dimana hasil dari penilaian dan keputusan dalam akuntansi dan keuangan ini dengan jelas dan tegas diperankan oleh para pengguna informasi dan teknologi dalam suatu perusahaan atau organisasi kemudian menggambarkan posisi keuangan suatu organisasi di saat mengembarkan hasil usaha yang dicapai dalam suatu periode tertentu itu adalah tujuan sistem akuntansi dan keuangan sementara tujuan sistem akuntansi dan keuangan dalam pengantar teknologi informasi adalah yang pertama menyediakan laporan keuangan dimana laporan tersebut berisi suatu informasi harta atau keuntungan dan kerugian satu perusahaan kemudian yang kedua dasar pengambilan keputusan yang didapatkan dari keuangan perusahaan manajemen yang didapatkan dari data posisi keuangan perusahaan manajemen bisa mengelola bisnis dengan melihat data tersebut tentang utang-piutang serta hal yang menambah keuntungan penambahan modal bisnis ini juga salah satu tujuan sistem akuntansi dan keuangan yaitu organisasi perlu modal yang diperoleh dari kreditur dan kreditur membutuhkan informasi dari data kemudian salah satu tujuannya juga adalah dan pajak setiap tahun perusahaan diwajibkan mengaporkan keuangan kepada pemerintah kemudian urayan manfaat sistem akuntansi dan keuangan itu menyediakan atau menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu kemudian meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya produksi atau jasa kemudian meningkatkan efisiensi energi bisnis kemudian meningkatkan dalam pengambilan keputusan dan problem solving dan meningkatkan sharing knowledge terus untuk fungsi utama sistem akuntansi dan keuangan yaitu adalah pengumpulan dan penyimpanan data bisnis fungsi utamanya disusunnya sistem informasi akuntansi yakni mengumpulkan serta menyimpan data yang berkaitan dengan kegiatan bisnis perusahaan semua itu dilakukan supaya segala aktivitas berjalan efektif kemudian menyedi sebagai dasar pengambilan keputusan sistem informasi akuntansi mempunyai fungsi utama yakni menyediakan laporan keuangan sebagai dasar pertimbangan untuk mengambil keputusan oleh pihak manajemen dalam data tersebut berisikan segala transaksi perusahaan sejauh ini dalam sistem manual informasi yang dihasilkan oleh siap berbentuk laporan ini sistem akuntansi dan keuangan kemudian menciptakan pengendalian internal pemadai sistem informasi juga berfungsi untuk menciptakan pengendalian internal pemadai dalam hal ini secara khusus memastikan bahwa laporan ekonomi yang dibuat sesuai prosedur dan aturan sehingga hasilnya valid kemudian komponen sistem akuntansi dan keuangan terhadap PTI mempelajari komponen akuntansi terhadap PTI meliputi satu input block itu adalah merupakan komponen yang berupa proses memasukkan data ke dalam sistem yang kedua adalah model block merupakan proses pengolahan data yang dimulai dari penginputan dengan menggunakan berbagai cara sehingga dapat menghasilkan sebuah laporan kemudian cara yang ketiga database block yaitu seperti namanya block ini berarti tempat untuk menyimpan segala bentuk data namun semuanya akan disimpan berdasarkan kategori masing-masing kemudian teknologi block ini terdiri dari teknologi yang digunakan sebagai alat penunjang sistem umumnya perangkat tersebut berbasis komputer sehingga dapat menangkap mengakses data menjalankan model menyimpan serta menghasilkan laporan kemudian kontrol block dari serangkaian kegiatan dalam sistem informasi akuntansi yang seling terkait tentu membutuhkan proteksi agar terhindar dari berbagai masalah seperti kebakaran atau perletasan penggelapan sabotase dan masih banyak lainnya sehingga dibutuhkan kontrol block sebagai bentuk pengendalian informasi akuntansi dan keuangan secara internal owner sebagai pemakai informasi akuntansi pemilik atau owner tertentu akan menjadi orang pertama yang mengundalkan informasi akuntansi sebab dia memiliki tanggung jawab penuh dan harus terlibat dalam setiap keputusan perusahaan kemudian internal juga termasuk manajemen karena banyak sekali memuat data manajemen sehingga pihaknya memiliki peran penting pengguna informasi akuntansi dan keuangan secara eksternal yaitu kreditur yaitu karena merupakan pihak yang akan memberikan dana perusahaan kemudian investor karena dana yang mereka investkan akan ditanamkan sehingga penting bagi mereka terlibat dalam penggunaan dana atau supplier supplier juga terlibat karena mereka salah satu pemasok bahan di satu perusahaan untuk proses menjadi produk dan penggunaan juga instansi pemerintahan karena perlu untuk besaran pajak yang akan dikenakan oleh perusahaan saat ini sudah bermunculan aplikasi sistem informasi keuangan yang memudahkan perusahaan sebagai contoh MIOB accounting ini 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 bahasa inggris mind your own business ini aplikasi-aplikasi yang ada sekarang ini rata-rata berbayar ya kalaupun mereka free mereka itu free hanya untuk trial saja ya ini yang YOB ini menjadi salah satu aplikasi akuntansi yang populer di Indonesia dan cocok digunakan untuk perusahaan UMKM namun aplikasi ini belum mendukung modifikasi laporan serta fitur multi-kurrensi dan multi-gudang kemudian aplikasi ada yang lain krisan sebuah software dalam pelaporan pajak yang menyediakan formulir yang sudah disesuaikan dengan aturan pajak ada juga akurat aplikasi ini mirip MIOB akan tetapi dapat memodifikasi kom akan sesuai kebutuhan serta dilengkapi dengan pelaporan pajak sesuai aturan dan telah didukung oleh multi-kurrensi jadi kesimpulannya dari penjelasan materi yang disampaikan kita dapat mengetahui seberapa pentingnya teknologi informasi yang diterapkan pada bidang akuntansi dan keuangan oleh itu baik itu ahlinya maupun pengguna yang terlibat dalam perusahaan penting sekali menguasai soft skill dalam teknologi dari teknologi dan informasi yang berguna untuk menciptakan kinerja yang efektif dan efisien perkembangan terjadinya modernisasi penting sekali memahami problem dengan soft skill ini agar bisa memiliki SDM sumber daya manusia yang handal baik internal maupun eksternal ini adalah presentasi yang kami sampaikan dari kelompok 9 kesimpulannya bisa didapat begini di setiap perusahaan itu memakai sistem tersendiri seperti contoh saya pernah kerja di Alfamart PT Sumber Avaliat Rijaya itu mereka memiliki sistem sendiri kemudian saya bekerja di tempat lain saya pernah di transmedia itu pun sama mereka memiliki sistem aplikasi bedanya aplikasinya ada yang terbuat dari internal perusahaan ada yang beli kalau yang sekarang saya pakai SAP SAP itu beli dan satu penggunanya itu untuk satu user bisa sampai puluhan juta tetapi dari sistem itu kita bisa narik data tinggal masukkan t-code itu adalah presentasi dari kelompok 9 sebelumnya saya minta maaf karena kita ada 4 orang saja dan kebetulan yang satu lagi di jalan kena traffic yang satu lagi kerja dan yang satu lagi ada gate ring jadi saya sendiri minta maaf atas segala kesalahan mungkin ada yang ditanyakan saya stop sekali terima kasih terima kasih selamat menikmati nama saya Aisyah Aurelia Bintang Ariyana dari kelompok 1 kelas MJ101 saya akan membahaskan elemen dasar sistem komputer hardware suaranya gak jelas perangkat keras adalah perangkat yang berkerja di dalam komputer yang secara fisik kita bisa lihat tersebut terdiri dari 5 bagian maaf maaf mbak suaranya bisa dikencengin gak suaranya kekecilan Aurel suaranya kekecilan Aurel ngomongin deket-deket mic komputer hardware input device input device ini video ya video ya kayaknya mic-nya jauh gitu enggak itu tadi video kan oh video padahal gak denger makanya kita kena prank semua nih ya itu tadi yang apa namanya nyalain video tadi siapa ya bisa jawab klik ke saya enggak kirim ke saya dulu videonya nanti saya up lagi tuh apa namanya apa namanya tadi terima kasih terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Sistem penjualan menurut McLeod adalah suatu kesatuan proses yang saling mendukung dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan pembeli dan bersama-sama mendapatkan kepuasan dan keuntungan. Faktor-faktor dalam sistem penjualan. Dalam sistem penjualan terdapat beberapa faktor yang saling mempengaruhi tergantung satu sama lain. Di antaranya yaitu pertama kondisi dan kemampuan penjual, kedua modal, ketiga kondisi pasar, keempat kondisi organisasi penjualan, kelima faktor lain, dan keenam faktor-faktor lain dalam penjualan ini meliputi periklanan, peragaan, kampanye, pemberian hadiah sering mempengaruhi penjualan. Sistem pemasaran adalah kumpulan lembaga-lembaga yang melaksanakan tugas pemasaran, barang dan jasa, ide, dan faktor-faktor lingkungan yang saling memberikan pengaruh dan membentuk serta mempengaruhi hubungan perusahaan dengan pasarnya. Sistem pemasaran itu sangat kompleks, apalagi bila termasuk faktor resiko dan ketidakpastian. Faktor-faktor dalam sistem pemasaran Dalam sistem pemasaran terdapat beberapa faktor yang saling mempengaruhi tergantung satu sama lain, diantaranya yaitu pertama organisasi dalam pemasaran, kedua sesuatu yang sedang dipasarkan, ketiga pasar yang dituju, keempat para perantara atau pedagang dan agen, Yang terakhir, faktor lingkungan dapat berupa demografi, kondisi perekonomian, faktor sosial dan kebudayaan, kekuatan politik hukum, teknologi, dan persaingan. Selanjutnya ada konsep penjualan dan juga konsep pemasaran Yang pertama, konsep penjualan Konsep penjualan adalah sebuah konsep yang berfokus pada penjualan sebuah produk Konsep ini hanya menyusun strategi untuk mencari keuntungan tanpa mempertimbangkan manfaat produk dan sisi kenyamanan bagi konsumen Setelah produk dihasilkan, barulah disusun strategi pemasarannya Konsep pemasaran berbeda dari konsep sebelumnya Konsep pemasaran mempunyai pedoman untuk saling memberi kepuasan baik itu bagi penjual maupun konsumen Konsep ini percaya bahwa kunci dalam kesuksesan bisnis yang efektif adalah menciptakan, memberikan, dan mengkomunikasikan nilai-nilai yang dipegang oleh konsumen untuk memuaskan konsumen itu sendiri Konsep pemasaran sangat berorientasi pada pasar yang didorong oleh konsumen Dengan demikian, dikarenakan tujuannya adalah laba jangka panjang, maka bisnis yang mengaplikasikan konsep pemasaran akan menjaga hubungan baik dengan konsumennya Ada tiga dasar pokok konsep pemasaran Yang pertama adalah perencanaan dan operasinya berorientasi pada kebutuhan dan keinginan pelanggan atau konsumen Yang kedua, semua aktivitas pemasaran dilakukan secara terpadu Yang ketiga, memenuhi atau mencapai tujuan perusahaan dan berusaha memberikan kepuasan semaksimal mungkin pada pelanggan Konsep penjualan menekankan pada kebutuhan penjual, maka dari itu penjual harus menguasai pasar Sementara konsep pemasaran berkonsentrasi pada kebutuhan konsumen dan kemudian memenuhi kebutuhan konsumen tersebut Oleh karena itu, dalam konsep pemasaran ini, konsumen dianggap sebagai raja Yang selanjutnya, kita akan masuk untuk membahas internet marketing Internet marketing adalah suatu kegiatan atau usaha untuk memasarkan sebuah produk atau jasa secara daring Media yang digunakan biasanya berupa surat elektronik atau email, halaman website, blog, media sosial bersifat forum Seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan lain-lain Dan media sosial bersifat private seperti WhatsApp, Telegram, dan lain-lain Potensi internet marketing Menurut Data Hotsuite, pada Digital Insight tahun 2022 Pengguna internet di seluruh dunia yaitu 4,95 miliar dari total populasi 7,91 Riset produk dan brand menjadi salah satu alasan kuat masyarakat menggunakan internet sebelum memutuskan untuk membeli Dan berikut adalah data internet marketing di Indonesia Indonesia menduduki peringkat ke-37 sebagai pengguna internet terbesar di dunia Manfaat internet marketing Yang pertama, penjualan tidak memiliki batas waktu Yang kedua, mencakup wilayah global atau internasional Yang ketiga, promosi bisa dilakukan dengan lebih hemat dan mudah atau efisien dan efektif Keempat, tidak memerlukan sarana fisik seperti toko, baligo, dan semacamnya Yang kelima, meningkatkan hubungan dengan pelanggan Yang keenam, menghemat biaya operasional Dan yang ketujuh, tidak harus memiliki produk sendiri untuk dipasarkan Seperti sistem dropship Dan berikut adalah contoh-contoh promosi internet marketing Yang pertama, website Yang kedua, search engine marketing Yang ketiga, social media marketing Yang keempat, digital advertising Yang kelima, email marketing Yang keenam, whatsapp marketing Dan masih banyak contoh lainnya Offline marketing Offline marketing atau penjualan offline adalah suatu proses transaksi Yang mempertemukan pihak produsen dengan konsumen di suatu tempat Sehingga terjadilah proses transaksi jual-beli Bisa dibilang, penjualan offline ini memang terjadi di dunia nyata Dan kedua pihak pasti bertemu di suatu tempat seperti toko Keunggulan marketing offline Sebagai sebuah cara dalam transaksi Tentunya cukup banyak kelebihan penjualan offline Yang hingga saat ini tetap memiliki arti besar Seperti yang pertama, memberikan pengalaman berbelanja berbeda saat memilih barang Bisa melihat barang secara langsung Bisa dicoba jika sedang membeli pakaian Serta bisa langsung membeli mana yang paling cocok akan menjadi berbelanja lebih seru Yang kedua, sistem pembayaran lebih aman Dalam sistem penjualan offline Sistem pembayaran yang dilakukan langsung di tempat atau toko Memberikan rasa aman yang lebih besar Dan yang ketiga, tidak perlu melakukan pengiriman Karena konsumen langsung datang ke toko Mereka bisa langsung memilih, membeli, dan membawa pulang barang tersebut Selanjutnya, strategi marketing offline yang masih digunakan perusahaan Yang pertama, ada menggunakan papan reklama di jalan raya Walaupun harus mengeluarkan biaya yang mahal Namun, sejumlah perusahaan masih mau memakai jenis strategi ini Hal ini dikarenakan letak papan reklama sendiri yang sangat strategis Yaitu di jalan raya Letaknya yang ada di jalan raya Membuat iklan papan reklama mudah dilihat oleh banyak orang Hal itu dilakukan agar iklan tersebut bisa se-efektif mungkin Tersampaikan pada mereka yang berkendara dan berlalu lalang di jalan raya Selanjutnya, membagikan kartu nama Biasanya, perusahaan akan membagikan kartu nama di beberapa momen tertentu Misalnya, di agenda rapat atau pertemuan dengan klien Acara gathering dengan para konsumen dan di beberapa momen tertentu lainnya Selanjutnya, memakai iklan baris offline Iklan baris offline biasanya diselipkan di beberapa bagian halaman media offline Misalnya, di atas halaman, di tengah, maupun di bawah Bahkan, di beberapa media offline tertentu, khususnya koran Iklan baris offline biasanya diletakkan secara eksklusif di satu halaman penuh Yang disediakan khusus oleh pihak media tersebut Selanjutnya, menggunakan art petorial di koran dan majalah Art petorial adalah sebuah iklan yang ditulis dengan gaya bahasa berita atau artikel Sehingga memberikan bentuk yang mirip dengan berita atau artikel di media cetak Utamanya koran dan majalah Strategi ini sangat cocok utamanya bagi perusahaan yang ingin beriklan atau melakukan marketing secara halus dan persuasif Selanjutnya, beriklan di televisi Karena bisa diakses semua kalangan, maka setiap konten termasuk iklan pasti bisa diakses pula oleh orang-orang tersebut Itulah mengapa beriklan di televisi menjadi salah satu strategi offline marketing yang masih dipakai hingga kini Selanjutnya, menjadi sponsor suatu acara Bisa dibilang kalau strategi offline marketing ini bersifat mutualisme Pasalnya, strategi ini membuat pihak penyelenggara acara dan perusahaan sama-sama diuntungkan Dari pihak penyelenggara mereka akan mendapatkan dana yang mereka perlukan dari pihak perusahaan Sementara itu, pihak perusahaan akan mendapatkan untung berupa promosi yang dilakukan oleh penyelenggara acara Dan yang terakhir Membagikan brosur Strategi ini cocok diterapkan di tempat atau acara khusus Seperti di pinggir jalan dan di pameran dagang Selain itu, membagikan brosur juga cocok dipakai Utamanya bila perusahaan hendak melakukan strategi offline marketing secara informatif dan singkat Perbedaan sistem pemasaran online dan offline Ini dari perbedaan sistem pemasaran online dan offline Terletak pada bentuk pemasaran dari kedua strategi tersebut Pemasaran offline Membutuhkan kehadiran fisik dari seseorang yang berperan sebagai sales dari produsen superproduk Atau media fisik untuk publikasi Kedua, sales mempercentrasikan atau menawarkan salang superproduk yang digual kepada salang konsumen Tiga, perlu melakukan perjalanan dari satu tempat Tempat lain untuk menawarkan produk Pemasaran online Satu, kehadiran fisik sales tidak diperlukan Dua, salang pengelanggar mendatangi produsen secara tidak langsung melalui situs web produsen atau situs lainnya yang berhubungan Ketiga, produsen atau sales representatif tidak perlu melakukan perjalanan Kelebihan dan kekurangan pemasaran online dan offline Sebagai strategi pemasaran Baik secara online maupun offline Pasti memiliki kelebihan dan kekurangan Yang pertama, kelebihan pemasaran online dan offline Yang menjadi poin penting kelebihan pemasaran online dan offline Satu, pemasaran offline Branding produk kuat karena dikresentasikan secara langsung oleh sales Kedua, produk dapat dilihat dan sentuh oleh calon customer Tiga, faktor kepercayaan tinggi karena produk dan transaksi jual beli dilakukan secara langsung Selanjutnya, pemasaran online Biaya yang dikeluarkan lebih rendah Bayanan dapat dilakukan secara dokter dan fleksibel Tidak ada batasan jangkauan biografis Kedua, kekurangan pemasaran online dan offline Ada pun yang menjadi kekurangan dari online dan offline marketing adalah sebagai berikut Pemasaran offline Pertama, biaya yang dikeluarkan sangat mahal Kedua, jangkauan area penjual terbatas Ketiga, monitoring penjualan telepon secara manual dan menunjukkan waktu yang banyak Pemasaran online Pertama, branding produk belum tentukan karena produk tidak dipresentasikan secara menyeluruh Kedua, tidak melakukan demo fisik Ketiga, sudah banyak tool atau software yang mendukung monitoring penjualan Analisis perbedaan online dan offline marketing Dari penjelasan di atas, sebenarnya perbedaan mendasar dari 2 metode pemasaran tersebut Adalah media yang digunakan Jika pemasaran offline membutuhkan media fisik yang nyata Maka pemasaran online hanya membutuhkan media dunia maya sisi Seperti situ juga Jika dilihat dari kelebihannya Maka pemasaran offline cocok bagi Anda untuk melakukan branding produk dan perusahaan Anda Namun hal ini tentunya membutuhkan dana pemasaran yang besar Karena banyaknya kanal pemasaran yang harus Anda pilih agar brand produk Anda dikenal baik oleh masyarakat Sebaliknya, pemasaran online tidak membutuhkan dana pemasaran yang besar Karena Anda hanya perlu membuat situs yang berisi tentang perusahaan dan produk yang Anda tawarkan Namun hal ini tentunya tidak menjamin branding perusahaan dan produk yang Anda lakukan Melalui online marketing akan dikenal baik oleh masyarakat Hal ini disebabkan oleh karena Anda tidak bisa secara langsung mempresentasikan secara langsung produk Anda pada calon costumer Sekipun Anda memasang video presentasi dan demo di dalam web Anda Calon costumer tidak bisa bertanya secara langsung kepada Anda tentang produk ini Strategi Pemasaran Online dan Offline Baik pemasaran online maupun offline memiliki cara kerjanya masing-masing Namun apabila Anda mampu menggabungkan kedua metode tersebut Maka Anda akan mencintakan strategi pemasaran Anda yang baru Berikut ini beberapa cara untuk menggabungkan strategi pemasaran online dan offline Pertama, fokus membuat satu kampanye Bukan hal yang mudah dalam menyatukan strategi pemasaran online dan offline Namun hal ini bukan tidak mungkin terjadi Anda bisa mulai dengan membuat satu jenis kampanye yang sama yang bisa Anda promosikan secara online dan offline Hal ini disarankan agar dapat membuat target-market Anda fokus pada satu nilai dari produk bisnis Anda Kedua, strategi promosi silang Setelah Anda membuat satu kampanye Maka Anda bisa melakukan kombinasi dua media pemasaran online dan juga offline Misalnya saja apabila Anda memasak iklan melalui billboard Maka Anda bisa mempromosikan iklan tersebut dengan menggunakan media sosial seperti Twitter, Facebook, ataupun yang lainnya Misalnya Anda membuat menjadi topik terpopuler di Indonesia Tiga, menghubungkan konsumen Anda ke media online Untuk mengudahkan insinkronisasi antara pemasaran online dan offline Adalah dengan menambahkan informasi pada produk atau kartu nama pada konsumen Anda Untuk mengantarkan mereka menuju platform yang Anda gunakan dalam online marketing Misalnya Anda menggunakan QR kode atau memberikan alamat website dan nama media sosial bisnis Anda Tidak ada demonstrasi langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Elwita Fitirani Pasandi Saya dari kelompok 10 Saya disini akan membahas tentang e-commerce Yang pertama pengertian e-commerce Nah, pengertian e-commerce secara umum dapat diartikan Sebagai transaksi jual beli secara elektronik melalui media internet Selain itu, e-commerce juga dapat diartikan sebagai suatu proses berbisnis Dengan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen, dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik Tambahannya Dalam melakukan e-commerce, penggunaan internet menjadi pilihan favorit oleh kebanyakan orang Karena kemudahan-kemudahan yang dimiliki oleh jaringan internet tersebut Yang pertama, internet sebagai jaringan publik yang sangat besar, cepat, dan kemudahan dalam mengaksesnya Yang kedua, internet menggunakan elektronik data sebagai media penyampaian pesan atau data Sehingga dapat dilakukan pengiriman dan penerimaan informasi secara mudah dan lingkas Baik dalam bentuk data elektronik analog maupun digital Yang kedua, itu ada faktor pendukung e-commerce Faktornya yang pertama, cakupan yang luas Lalu yang kedua, proses transaksi yang cepat Yang ketiga, dapat mendorong kreativitas dan pendistribusian informasi Yang keempat, menciptakan efisiensi yang tinggi Murah serta informatif Yang kelima, dapat meningkatkan kepuasan pelanggan Lalu yang ketiga, disini menjelaskan tentang jenis-jenis transaksi e-commerce Yang pertama, business to business atau B2B Yang kedua, business to consumer atau B2C Yang ketiga, consumer to consumer atau C2C Yang keempat, consumer to business atau C2B Yang kelima, non-business electronic commerce Yang keenam, intra-business atau organizational electronic commerce Selanjutnya, ini tentang keuntungan e-commerce Yang pertama, itu keuntungan e-commerce bagi konsumen Keuntungannya adalah melakukan pencarian barang Dan pembelian secara online dengan mudah Belanja cukup pada suatu tempat Nah, contohnya Seorang pembeli di internet dapat menggunakan komputer toy buddy-nya Pagi atau malam selama 7 hari per minggu untuk membeli hamper semua barang Dan tidak perlu mengantri di toko atau bahkan meninggalkan rumahnya Lalu keuntungan yang kedua, itu diperoleh pelaku bisnis Untuk contohnya Itu keuntungan yang diperoleh pelaku bisnis toko online adalah Melakukan proses penjualan lebih mudah Efisiensi tanpa kesalahan dan tepat waktu Nah, sebagai contohnya Pelaku bisnis atau toko online Cukup mengupdate barang apa saja yang akan dijual Dan dalam pembayarannya Pelanggan cukup mendaftar dan memberikan data yang dibutuhkan Dan toko online tersebut akan menyimpan informasi Kaltu kredit pembelinya di server mereka Sehingga informasi yang dibutuhkan hanya dimasukkan sekali saja Lalu yang keuntungan yang ketiga Itu keuntungan yang diperoleh oleh manajemen atau perusahaan e-commerce Keuntungannya adalah mendapatkan peningkatan pendapatan dan loyalitas pelanggan Contohnya, perusahaan-perusahaan dapat menjangkau pelanggan di seluruh dunia Oleh karena itu, dengan memperluas bisnis mereka Sama saja dengan meningkatkan keuntungan Selanjutnya, ini tentang keuntungan e-commerce Yang pertama, itu keuntungan e-commerce bagi konsumen Keuntungannya adalah melakukan pencarian barang dan pembelian secara online dengan mudah Belanja cukup pada suatu tempat Nah, contohnya Seorang pembeli di internet dapat menggunakan komputer toy body-nya Pagi atau malam selama tujuh hari per minggu untuk membeli hamper semua barang Dan tidak perlu mengantri di toko atau bahkan meninggalkan rumahnya Lalu keuntungan yang kedua Itu diperoleh pelaku bisnis Diperoleh pelaku bisnis Untuk contohnya Itu keuntungan yang diperoleh pelaku bisnis Toko online adalah melakukan proses penjualan lebih mudah Efisiensi tanpa kesalahan dan tepat waktu Nah, sebagai contohnya Pelaku bisnis atau toko online Cukup mengupdate barang apa saja yang akan dijual Dan dalam pembayarannya Pelanggan cukup mendaftar dan memberikan data yang dibutuhkan Dan toko online tersebut akan menyimpan informasi kartu kredit pembelinya di server mereka Sehingga informasi yang dibutuhkan hanya dimasukkan sekali saja Lalu keuntungan yang ketiga Itu keuntungan yang diperoleh oleh manajemen atau perusahaan e-commerce Keuntungannya adalah mendapatkan peningkatan pendapatan Dan loyalitas pelanggan Contohnya, perusahaan-perusahaan dapat menjangkau pelanggan di seluruh dunia Oleh karena itu Dengan memperluas bisnis mereka Sama saja dengan meningkatkan keuntungan Lalu yang kelima tentang keamanannya Nah, keamanan itu apa? Keamanan itu salah satu komponen Atau servis yang dibutuhkan Untuk menjalankan e-commerce Nah, ini ada beberapa topik yang harus dikuasai Antara lain Yang pertama, teknologi kriptografi Nah, teknologi kriptografi ini Kumpulan teknik yang digunakan untuk Mengubah informasi atau pesan Kedalam sebuah teks rahasia Yang kemudian bisa diubah kembali ke format semula Lalu yang kedua One-time password Penggunaan password yang hanya dapat dipakai sebanyak satu kali Biasanya password angka digital yang merendam angka setiap kali transaksi Lalu yang ketiga itu ada konsultan keamanan Nah, konsultan, organisasi, dan institusi yang bergerak di bidang keamanan Dapat membantu meningkatkan dan menjaga keamanan Contohnya, organisasi yang bergerak di bidang ini adalah ID, ID, C, E, E, T Lalu yang terakhir ini membahas tentang manfaat e-commerce bagi usaha Jadi manfaatnya yang pertama itu lebih hemat biaya Lebih hemat biaya Oke, salah satu manfaat yang paling umum ketika memiliki e-commerce Yaitu dapat menghemat biaya Nah, rata-rata biaya yang dikeluarkan untuk e-commerce Atau toko online lebih murah daripada membuka sebuah toko Ketika kamu membuka toko Nantinya banyak biaya yang harus dikeluarkan Mulai dari sewa atau beli Tanda toko, peralatan, dan masih banyak lagi Lalu yang kedua itu Jangkauan pasal lebih luas Nah, dengan adanya internet membuat kita dapat terhubung dengan banyak orang Menggunakan e-commerce memungkinkan kamu bisa mendapatkan pelanggan lebih luas Bahkan dari manca negara Lalu yang ketiga ada pengalaman online yang dipersonalisasi Nah, ini dikutip dari Oberlo Salah satu keuntungan penggunaan e-commerce Seperti pada website adalah Kamu dapat membuat mempersonalisasi website sesuai dengan target pelangganmu Kamu dapat menyesuaikan tampilan dan pelayanan toko online mu Yang mungkin menarik bagi pelanggan Seperti itu Lalu yang keempat Ini adalah dapat mengakses ke data pelanggan dengan mudah Nah, selain dapat menyesuaikan tampilan toko Ini juga bisa dengan mudah mendapatkan akses ke data para pelangganmu Jadi, data tersebut dapat dianalisis untuk perkembangan bisnis ke depannya Nah, jika dilihat secara umum Tidak sedikit orang merasa tidak nyaman memberikan alamat email atau nomor telepon kepada penjual Nah, namun dengan e-commerce Kamu bisa mendapatkan nama pelanggan, alamat, surat, alamat email, dan nama telepon maneka dengan mudah Nah, lalu yang terakhir ini dapat Eh, lalu yang terakhir nomor 5 dapat buka selama 24 jam Keuntungan selanjutnya adalah tokomu dapat buka selama 24 jam Hal ini karena pelangganmu dapat melakukan pembelian tanpa harus bergantung pada jam operasional toko Oke Nah, ini adalah cara kerja e-commerce Nah, jadi dari pelanggan memesan produk via website Nah, ini pelanggannya mengunjungi toko, toko kalian Mereka lalu minta di produk yang mereka inginkan Setelah menemukan produk itu, mereka akan memilih dan memasukkan ke dalam keranjangnya Lalu yang kedua ini, cara kerja selanjutnya itu pesan dan pembayaran di proses Nah, jadi di prosesnya melalui fitur yang ada pada website Gitu Lalu yang ketiga, produknya dikemas dan siap dikirim Oke Ini langkah terakhir Dalam proses e-commerce adalah pengiriman Jadi, harus bisa memastikan layanan pengiriman yang kamu gunakan dapat menjangkau ke seluruh tempat Dan juga pastinya harus cepat Lalu setelah itu, proses pengiriman dapat berlanjut ke pemasanan dikemas dan siap dikirim dari gudang Pelanggan akan menerima email bahwa produk sudah siap untuk dikirim Pesanan dikirim dan transaksi selesai Oke, seperti itu Lalu yang takut ini adalah produk diterima pelanggan Jadi, pelanggan menerima produk yang telah mereka pesan melalui toko online atau website Oke, seperti itu Oke, sekian dari saya Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Lalu yang terakhir ini membahas tentang manfaat e-commerce bagi usaha Jadi, manfaatnya yang pertama itu lebih hemat biaya Lebih hemat biaya Oke, salah satu manfaat yang paling umum ketika memiliki e-commerce yaitu dapat menghemat biaya Nah, rata-rata biaya yang dikeluarkan untuk e-commerce atau toko online Lebih murah daripada membuka sebuah toko Ketika kamu membuka toko Nantinya banyak biaya yang harus dikeluarkan Mulai dari sewa atau beli Tanda toko, peralatan Dan masih banyak lagi Lalu yang kedua itu Jangkauan pasal lebih luas Nah, dengan adanya internet Membuat kita dapat terhubung dengan banyak orang Menggunakan e-commerce Memungkinkan kamu bisa Mendapatkan pelanggan lebih luas Bahkan dari manca negara Lalu yang ketiga ada Pengalaman online yang dipersonalisasi Nah, ini dikutip dari Oberlo Salah satu keuntungan pengguna Penggunaan e-commerce Seperti pada website Adalah Kamu dapat membuat Mempersonalisasi Website sesuai dengan target pelangganmu Kamu dapat Menyesuaikan tampilan Dan pelayanan toko online mu Yang mungkin menarik Bagi pelanggan Seperti itu Lalu yang keempat Ini adalah Dapat mengakses Ke data pelanggan dengan mudah Nah, selain dapat menyesuaikan tampilan toko Ini juga bisa Dengan mudah Mendapatkan Akses ke Data Para pelanggan Jadi, data tersebut Dapat dianalisis Untuk perkembangan Dismis Kedepannya Jika dilihat secara umum Tidak sedikit orang Merasa Tidak nyaman Memberikan alamat email Atau nomor Telepon Kepada penjual Nah, namun Dengan e-commerce Kamu bisa Mendapatkan Nama pelanggan Alamat Surat Alamat email Dan Nama telepon Mereka Dengan mudah Nah Lalu Yang terakhir ini Dapat Eh Lalu yang terakhir Nomor 5 Dapat buka Selama 24 jam Keuntungan selanjutnya Adalah Tokomu Dapat buka Selama 24 jam Hal ini Karena Pelangganmu Dapat Melakukan Pembelian Tanpa harus Bergantung Pada Jam Operasional Toko Oke Nah, ini Adalah Cara Kerja Ekonis Nah, jadi Dari Pelanggan Memesan Produk Via Website Nah, ini Pelanggannya Mengunjungi Toko Toko Kalian Mereka Lalu Minta di produk Yang mereka Inginkan Setelah Menemukan produk Itu Mereka Akan Memilih Dan Memasukkan Kedalam Keranjang Lalu Yang kedua Ini Cara Kerja selanjutnya Pesan Dan Pembayaran Di proses Jadi Di prosesnya Melalui Fitur Yang ada Pada Website Gitu Lalu Yang ketiga Produknya Dikemas Dan Siap Dikirim Oke Ini Langkah Terakhir Dalam Proses E-Kemas Adalah Pengiriman Jadi Harus Bisa Memastikan Layanan Pengiriman Yang Kamu Gunakan Dapat Menjangkau Keseluruh Tempat Dan Juga Pastinya Harus Cepat Lalu Setelah Itu Proses Pengiriman Dapat Berlanjut Ke Pemesanan Dikemas Dan Siap Dikirim Dari Gudang Pelanggan Akan Menerima Email Bahwa Produk Sudah Siap Untuk Dikirim Pesanan Dikirim Dan Transaksi Selesai Seperti Itu Lalu Yang tak Cuk Ini Adalah Produk Diterima Pelanggan Jadi Pelanggan Menerima Produk Yang Telah Mereka Pesan Melalui Toko Online Atau Website Oke Seperti Itu Sekian Dari Saya Kurang Dan Lebihnya Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Nama saya Eysaurele Dewi Menerhana Dari Kelompok 1 Kelos E1 Saya akan belasakan elemen dasar sistem komputer Hardware Atau Prangkat keras Adalah Perangkat Yang Berkerja Di dalam komputer Yang Secara fisik Kita bisa melihat Komponen Tersebut Komputer hardware Terdiri Dari Lima Bagian Yaitu Input device Storage unit Central processing unit Atau CPU Output Dan Communication Control Komputer hardware Input device Input device Adalah alat Yang membantu kita Untuk Mengaktifkan Atau Menggerakkan Komputer Jadi Contohnya Seperti mouse Mouse itu Untuk pointer Saat kita akan Mengeklik Sesuatu Yang ada Di tampilan komputer Yang kedua Keyboard Keyboard Untuk membantu kita Untuk mengetik Dokumen Dan sebagainya Lalu ada Scanner Scanner Untuk Menyekan Atau Ya Menyekan Dokumen Dokumen Cetak Kedalam Bentuk File Untuk Ditampilkan Di komputer Lagi Selanjutnya Storage Unit Atau Memori Penyimpanan Memori Penyimpanan Terdiri Dari Dua Terbagi Menjadi Dua Yaitu Yang pertama RAM RAM Dan ROM Yang pertama RAM RAM ini Memori Untuk Menyimpan Sesuatu Di Dalam Komputer Saat Komputer Itu Aktif Jadi RAM ini Hanya Aktif Saat Komputernya Juga Aktif Saat Kita Membuka Software Software Kita Kita Membuka Software Seperti Google Chrome Photoshop Dan Microsoft Secara bersamaan Ini akan Tersimpan Kedalam RAM Selanjutnya ROM ROM Itu Untuk Menyimpan File Secara Permane Jadi Maupun Saat Komputer Mati Itu Filenya Tetap Terjaga Dan Tersimpan Dengan Baik ROM Sendiri Ada Dua Jenis Yaitu HDD Dan SSD HDD Itu Hardisk Masih Menggunakan Piringan Cakram Untuk Menyimpan Memiliki Memiliki Kapasitas Maksimal Hingga 2TB Sedangkan SSD Sudah Menggunakan Teknologi Chip Yang Pemprosesan Penyimpanan Dan Itu Jauh Lebih Cepat Namun Kapasitasnya Maksimal Hanya 256 GB Selanjutnya Yang Paling Penting Adalah CPU CPU Merupakan Bagian Yang Paling Penting Untuk Mengaktifkan Komputer Di Dalam CPU Terdapat Mikro Prosesor Mikro Prosesor Ini Merupakan Otak Saat Berjalannya Komputer Itu Digunakan Jadi Mikro Prosesor Ini Biasa Kita Jumpa Seperti Intel Core I7 Intel Core I5 Intel Core I3 AMD Radeon AMD Ryzen Itu Termasuk Dalam Mikro Prosesor Oke Jadi Sekian Selanjutnya Akan Dipresentasikan Oleh Teman Saya Terima kasih 4 Output Output Merupakan Hasil Kerja Komputer Yang Keluar Bisa Melalui Cetak Kedalam Lembaran Kertas Ataupun Tampilan Pada Layar Monitor Perangkat Output Ada Dua Yaitu Printer Merupakan Alat Yang Digunakan Untuk Mencetak Dokumen Atau Gambar Dari Komputer Kedalam Kertas Atau Kain Spanduk Dan Juga Baju Yang Kedua LCD Proyektor Proyektor Merupakan Alat Yang Digunakan Untuk Menaktirkan Gambar Video Atau Data Dari Komputer Untuk Dipancarkan Ke Sebuah Permukaan Yang Lebih Luas Seperti Tembok A Communication Control Unit Suatu Peralatan Yang Berfungsi Untuk Memundahkan Atau Memancarkan Senyal-senyal Data Atau Perintah Dari Suatu Tempat Ketempat Lain Atau Dari Suatu Komputer Ke Komputer Lain Dengan Jarak Yang Jauh Berikut Adalah Konfigur Rasi Sistem Komputer Lalu Software Atau Perangkat Lunak Perangkat Lunak Atau Software Adalah Bagian Dari Komputer Yang Terdiri Dari Beberapa Perintah Dimana Pengoperasiannya Dilakukan Melalui Mesin Komputer Dengan Kata Lain Software Adalah Perangkat Yang Tidak Punya Wujud Fisik Penjelasan Lebih Lanjut Pengertian Software Adalah Data Yang Diprogram Fungsi-fungsi Tersentu Dalam Pembuatannya Software Adalah Perangkat Yang Dikembangkan Oleh Pengembang Atau Developer Atau Pemrogram Pemrograman Dan Dapat Dikombinasikan Dengan Kode Yang Dapat Dikenali Dimana Dalam Hal Ini PC Atau Komputer Ciri-Ciri Software Perangkat Yang Pertama Perangkat Penunjang Hardware Bersifat Open Source Freeware Shareware Dan Komersial Yang Ketiga Butuh File Installer Untuk Menginstall Yang Keempat Mudah Terserang Virus Komputer Komputer Safeware Safeware Merupakan Berbagai macam Fungsi dan Aspek Sesuai jenisnya Masing-masing Seperti pada beberapa Poin Berikutnya Yang pertama Internet Browser Google Chrome Merupakan Browser Web Lintas Platform Chrome Yang Dikembangkan oleh Google Pada tahun 2008 Google Chrome Tersedia Untuk Sistem Operasi Windows Mac OS Linux Android Dan EOS Mozilla Firefox Merupakan Browser Web Gratis Open Source Yang Dikembangkan oleh Mozilla Phone Opera Merupakan Browser Pencarian Internet Gratis Yang Dikembangkan oleh Opera Saya Rata Rosaneluis Ingin melanjutkan Presentasi Dari Kompok 1 Antivirus Antivirus Adalah Produk Perangkat Lunak Antivirus Yang Dikembangkan Dan Didistribusikan Oleh Norton Lifelook Sejak Tahun 1991 Sebagai Sebagian Dari Keluarga Produk Keamanan Notor Computer Antivirus Adalah Program Antivirus Yang Dibuat Oleh AVG Teknologi Software Ini Gratis Untuk Diunduh Dan Digunakan Tetapi Juga Didukung Teknis Yang Lebih Stabil Dan Maksimal Pengguna Harus Siap Untuk Membeli Paket Premium Car Pesky Merupakan Program Antivirus Yang Dikembangkan Oleh Kaspesky Lab Program Ini Dirancang Untuk Melindungi Pengguna Dari Serangan Malware Pada Sistem Operasi Microsoft Windows Dan Juga Virus Linux Untuk Konsumen Bisnis Terima Ketiga Editing Software Editing Software Atau Adobe Photoshop Merupakan Perangkat Lunak Editor Citra Buatan Adobe Sistem Yang Edit Foto Atau Gambar Dan Pemberian Efek Kalau Adobe Illustration Itu Aplikasi Design Yang Membantu Pengguna Dalam Membangun Aktivitas Pada Bidang Desain Ilustrasi Digital Dan Bentuk Warna Efek Serta Tipografi Kalau Corel Drive Adalah Software Editor Yang Memungkinkan Pengguna Dalam Mendesain Suatu Objek Factor Setiap Objek Dapat Diedit Secara Terpisah Maksudnya Pengguna Dapat Membuat Maupun Mengedit Bentuk Warna Ukuran Dan Mengubah Posisi Objek Adobe InDesign Adalah Perangkat Gunang Yang Dikembangkan Adobe System Dan Dapat Digunakan Untuk Membuat Poster Browser Bahkan Majalah Atau Buku 4. Communication Software Whatsapp Merupakan Aplikasi Pasal Lintas Platform Yang Kemungkinan Seseorang Menggunakan Dalam Bertukar Pesan Tanpa Pulsa Karena Whatsapp Menggunakan Paket Data Internet Telegram Adalah Aplikasi Pepesanan Online Yang Satu Jenis Dengan Whatsapp Facebook Dan Facebook Manager Yang Artinya Pengguna Dapat Menggunakannya Untuk Mengirim Pesan Daftar Telegram 5. Word Processing Microsoft Word Merupakan Program Pengelolaan Kata Buatan Microsoft Yang Digunakan Untuk Membuat Dokumen Surat Laporan Dan Lainnya Microsoft PowerPoint Dikenal Sebagai Program Yang Memungkinkan Pengguna Untuk Membuat Tampilan Slide Dasar Hingga Presentasi Yang Kompleks PowerPoint Biasanya Digunakan Untuk Membuat Namun Tak Digunakan Dalam Bentuk Pendidikan Atau Formalitas Kode Editor Sublime Text Adalah Editor Code Software Dengan Antarmuka Application Programming Visual Studio Code Visual Studio Code Adalah Editor Code Yang Efficient Yang Dukungan Untuk Pengembangan Seperti The Bigging And Eksekusi Code Atom Atom Adalah Editor Text Open Source Gratis Untuk MacOS Linux Dan Microsoft Windows Yang Mendukung Untuk JavaScript Dan GIF Control Yang Dikembangkan Oleh GitHub Atom Juga Merupakan Aplikasi Desktop Tab Yang Dibangun Menggunakan Teknologi Web Nah Selanjutnya Di nomor 7 Ada Music Player Ada Winem Adalah Salah Satu Aplikasi Pemutar Musik Yang Banyak Digunakan Pada Windows Yang Mendukung Pemutaran MP3 Secara Deval IMP3 Termasuk Meruk Perangkat Lunak Freeware Atau Shareware Yang Dapat Memainkan Berbagai Codec Dan Tipe Audio Yang Dapat Dikustomisasi Atau Diedit Skin Atau Tema Selanjutnya Ada Geo MP3 Player Nah Geo MP3 Player Ini Adalah Perangkat Lunak Yang Dapat Digunakan Untuk Melihat Atau Mendengarkan Berkas Video Dan Audio Yang Dapat Diberikan Efek Khusus Melalui Sistem Equalizer Selanjutnya Ada Spotify Adalah Software Musik Digital Dan Layanan Streaming Video Fungsi Dasar Spotify Ini Untuk Memutar Musik Disediakan Secara Gratis Namun Untuk Penggunaan Yang Maksimal Pengguna Disediakan Fitur Spotify Premium Brainware Brainware Selanjutnya Adalah Brainware Brainware Adalah Istilah Yang Digunakan Untuk Manusia Yang Digunakan Untuk Manusia Yang Berhubungan Dengan Sistem Komputer Manusia Merupakan Suatu Elemen Dari Sistem Komputer Yang Merancang Bagaimana Suatu Mesin Dapat Bekerja Sesuai Dengan Hasil Yang Diinginkan Tingkatan Brainware Terdiri Atas Sistem Sistem Analisis Programmer Administrator Dan Operator Sedangkan Bagian-bagian Brainware Terdiri Atas Operator Komputer Teknisi Trainer Konsultan Project Manager Programmer Graphic Designer Spesialis Jaringan Database Administrator Lalu Sistem Analistis Selanjutnya Seorang Pengguna Komputer Yakin Brainware Atau Yang Biasa Disebut Dengan User Dapat Dibagi Menjadi Beberapa Jenis Tersendiri Mengikuti Tugas Yang Mereka Lakukan Beberapa Jenis Brainware Adalah Sebagai Berikut Yang Pertama Programmer Yakin Seorang Yang Mempunyai Kemampuan Dan Keahlian Dalam Menguasai Salah Satu Atau Lebih Bahasa Pemprogramman Dalam Dunia Komputerisasi Programmer Disini Bertugas Untuk Membuat Dan Mempersiapkan Program Yang Dibutuhkan Serta Juga Dapat Mendukung Sistem Komputer Yang Akan Dibuat Atau Telah Dirancang Nah Posisi Ini Menjadi Posisi Yang Penting Terlebih Lagi Jika Adanya Serangan Hack Atau Virus Pada Database Perusahaan Maka Programmer Akan Melakukan Tindakan Perlindungan Yang Diperlukan Yang Kedua Ada Operator Komputer Berikutnya Adalah Operator Komputer Yakini Seorang Yang Dianggap Memiliki Pengoperasian Sistem Operasi Maupun Program Program Yang Dipakai Oleh Perusahaan Ini Juga Termasuk Dalam Menjalankan Aplikasi Aplikasi Penyimpanan Data Dan Lain Selanjutnya Nomor Tiga Yaitu Tekniksi Komputer Tekniksi Komputer Adalah Seorang Dengan Kemampuan Memiliki Kahlian Khusus Tersendiri Untuk Merawat Mengatasi Hingga Memperbaiki Berbagai Jenis Masalah Pada Komputer Bidang Pekerjaan Ini Menuntut Pengetahuan Yang Luas Mengenai Semua Perangkat Perangkat Yang Berhubungan Arat Dengan Komputer Selanjutnya Nomor Empat Yaitu Project Manager Project Manager Adalah Seorang Pemimpin Tentunya Harus Mempunyai Kriteria Tersendiri Mengingat Dia Memimpin Banyak Karyawan Serta Proyek Pekerjaan Di Bawahnya Sehingga Perusahaan Yang Ingin Pekerjakan Seorang Sebagai Project Manager Harus Lebih Basic Kepimpinan Dan Dedikasi Dalam Memimpin Orang-orang Yang Bekerja Sebagai Bawahannya Nanti Lalu Selanjutnya Nomor 5 Konsultan 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 Adalah Seseorang Dengan Brainware Di bidang Yang Satu Ini Nah Di bidang Yang Satu Ini Juga Harus Mempunyai Kriteria Spesifik Pula Seorang Konsultan Tidak Hanya Mempunyai Cangkupan Ilmu Melainkan Dia Bisa Membaca Serta Keadaan Menarikan Nasihat Dan Konsultasi Yang Dapat Membawa Klien Dalam Membentuk Langkah Mereka Selanjutnya Sekian Dari Saya Terima Kasih Selanjutnya 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 Selanjutnya